Bogor ada 3.500 dari Bogor dari kota Depok 3.225 ngapain deh ngapain belakang sih dia ngapain lain dan dari kota Bekasi 2.500 woy bang saudara-saudara saya lihat hadir di tempat ini begitu banyak teman-teman kawan-kawan tokoh-tokoh ya begitu banyak disini hadir ketua harian kita Profesor Doktor Insinyur Haji Sufni Daskoh Ahmed Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wakil Ketua di sini yang wajahnya merah sekarang baru pulang Haji yang dulu kurus sekarang tanah kurus dulu provokator sekarang profesor dulu tukang demo sekarang DJ mo serdara hadir juga Aljah Martina Detereri anggota Detereri Pak Subyono Wakil Ketua Umum dan anggota Detereri Pak Prasuk Yohadi Ketua UKK anggota Detereri Pak Jamal Girdat Ketua Bidang Kesenian DTP Pak Jamal Girdat Mo Sainan sama Pak Studia Paloh Sebetulnya kalian lebih senang denger Jamal Girdat nyanyi daripada denger saya ya Dua-duanya ya Kemudian Mayut Jendral TNI Purnamirawan Musa Bangun Ketua Umum Purnamirawan Biduan Indonesia Raya Harimau Harimau Tua Yang giginya agak hongkong Tapi masih semangat Harimau Tua masih semangat Saudara Poncho Purnamirawan 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 Kecualan DTP Kota Tangeran Nama ini Poncho Salah satu Konglomerat Indonesia Pak Poncho Pak Purnamirawan Konglomerat juga Purnamirawan Purnamirawan Mudah-mudahan Sebesar Jadi Konglomerat Tapi Jadi Konglomerat Yang benar Jadi Konglomerat Yang nasionalis Yang cinta rakyat Yang membela Rakyat Membela Bangsa Dan Tanah air Kemudian Juga Hadir Lee Claudia Chandra Ketua DPP Kota Tangeran Selatan Sebelum Jadi Ketua DPP Dittang Sinatron Anda Saya cinta Dittang Sinatron Nah inilah Serikandi Serikandi Gerindra Walaupun Bakat Dittang Sinatron Masih mau berjuang Untuk rakyat Haji Astayunin Ketua DPP Kabupaten Banggerang Ini Ketua Ketua Kita Muda Muda Sekarang Dia Kiai Haji Rongli Fadil Bapak Pimpinan Wondo Sandren Al-Fidro Terima kasih Pak Kiai Ketua Bapak Sangat Jenderal Ketua Bapak Andra Andra Soni Sekitaris Diri Banten Ketua di PRD Banten Kayaknya Banten ini termasuk basis kita ya Bagaimana Ketua umum kalian jawaran juga Ini jawaran juga Anissa Desmond Maesa Calek Defereri Biar kita Ucapkan Bila sukawan kita masih Mengenang jasa-jasa Pada Desmond Biar saya cari yuk di panel Biar saya Anissa Bertekad Melanjutkan perjuangan Pak Desmond Saya minta Saudara-saudara Yang saudara loyal kepada Pak Desmond Sekarang di Alihkan Untuk Anissa Hadir mintasi Calek Defereri Kemudian Kemudian Nurna Ningsi Calek Defereri Dan begitu banyak tokoh Yang hadir Yang Juga hadir Ibu nih Ibu nih Ya tadi Sudah saya sebut Staff harus rajin Gak apa-apa Staff harus rajin Lebih baik lebih dari kurang Mudah Lebih baik lebih rajin dari kurang rajin Kurang rajin alias malas Kurang pintar alias Kurang sopan alias Kurang lejar Gerindra harus selalu sopan Gerindra tidak akan menjelek-jelekkan orang lain Gerindra tidak akan fitnah orang lain Gerindra berada di jalan yang lurus Jalan yang didoer oleh Allah SWT Saudara-saudara Pertama-tama Sekali lagi Terima kasih atas Sembutan yang dibikin meriah Kepada saya Dan ke rumah saya Terima kasih juga Atas semangat Saudara-saudara sekalian Yuk, yuk Santai aja duduk aja Ya Boleh lihat Serembangan gitu ya Santai-santai Kita disini semua Satu keluarga besar Tapi kalau kasih tangan Jangan terasa Santai aja Surah-saudara Kegiatan ini Adalah Salah satu kegiatan penting Kegiatan penting Yaitu Bahwa Parti kita Sekarang harus Menyiapkan diri Dan menyiapkan Semua Kader-kader kita Di seluruh lapisan Di seluruh Tingkatan Di seluruh daerah Dan harus Sampai Ke tiap Rumah Di tiap Dukung Di tiap Desa Di tiap RT Di tiap RW Di tiap Kejematan Di tiap Kabupaten Di tiap Provinsi Di seluruh Panah air Indonesia Kita Harus Siap Dan kita Harus Menyiapkan Karena Sudara-sudara Negara kita Sungguh Negara besar Negara kita Bukan Negara Sembarangan Negara kita Negara Ketempat Terbesar Di dunia Anda bayangkan Ada 200 Negara Kita Keempat Terbesar Di dunia Dan Dan Sekarang Ekonomi Kita Adalah Ke 16 Terbesar Di dunia Dan Kita Mengerti Dan kita Sadar Dan kita Paham Bahwa Yang Maha Besar Yang Maha Kuasa Telah Memberi Karunia Yang demikian Luar biasa Kepada kita Kekayaan Kita Agar Kekayaan Kurang Lebih Keenem Terkaya Di dunia Dari Segi Sumber Alam Dari Segi Kekayaan Alam Saudara-saudara Tapi Tapi Tetapinya Karena Kita Sangat Kaya Dari Dulu Ratusan Tahun Kita Dilirik Kita Dilirik Dan Kita Mengerti Bahwa Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Memang Sifat Manusia Kadang-kadang Memang Ada Iri Ada Seraka Kalau Lihat Rumpun Lain Kalau Lihat Suku Lain Kalau Lihat Bangsa Lain Kaya Ingin Mengambil Kekayaan Dan itulah Nasib Kita Ratusan Tahun Kita Didatangi Dan Kita Diadu Domba Dan Kita Dijajak Dan Kekayaan Kita Diambil Diambil Sudah Dera Kalau Saya Jalan-jalan Di Eropa Saya Lihat Kemegahan Kota-kota Mereka Kekayaan Mereka Pabrik-pabrik Mereka Ya Memang Memang Karena Karya-karya Putra-putri Mereka Tapi Saya Tidak Bisa Tidak Ingat Bahwa Benar Banyak Karya Mereka Tapi Juga Benar Bahwa Modal Itu Banyak Diambil Dari Bangsa Indonesia Jadi Sudah Biar Sekalian Marilah Kita Introspeksi Diri Bahwa Bangsa Kita Sekarang Harus Bangkit Bangsa kita Harus Tidak 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 Boleh Mengizinkan Kekayaan Kita Diambil Terus Menerus Dengan Kaya Keluar Dari Bangsa Indonesia Kekayaan Bangsa Indonesia Harus Sebesar-besarnya Dimanfaatkan Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia Saudara-saudara Sekalian Ini Bukan Pekerjaan Yang Gampang Dan Ini Membutuhkan Unsur-unsur Yang Banyak Terutama Unsur Kepemimpinan Yang Baik Kepemimpinan 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 Salah satu Kegiatan Kita Setiap Setiap Akhir Minggu Para Kajar Gerindra Melaksanakan Konsolidasi Hari ini Di Jabodetabek Sekaligus Empat Empat Titik Di Tangerang Raya Di sini Kota Depok Kota Bekasi Eh Bukan Kota Depok Kabupaten Depok Kota Depok Oh ya Kota Depok Kota Depok Kota Bekasi Tanggerang Raya Sama Kabupaten Tanggerang Oh ya Empat titik Tanggerang Dua titik Ya Total Sekitar 18.500 Kadir Di 4 titik Jadi Kita kasih Penjelasan Kita Kita Tapi Alhamdulillah Begitu Setangat Mereka Ya Ya Terus Disuruh Mereka Arahannya Apa Pak Arahannya Apa Pak Arahannya Tadi Anda Tidak Dengar Arah Yang saya Tegaskan Adalah Bahwa Gerindra Selalu Harus Sejuk Harus Mengajak Kerukunan Persatuan Menghormati Semua Pihak Tidak 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 Boleh Termancing Tidak Boleh Menebatkan Kecurigaan Atau Kebencian Kita Harus Bikin Demokrasi Kita Demokrasi Keluargaan Demokrasi Pancasila Demokrasi Indonesia Khas Tidak Boleh Ribut Kita Bikin Demokrasi Pesta Demokrasi Yang Yang Sejuk Yang Gembira Yang Penuh Persahabatan Dan Kekuargaan Menikapi Aleksabilitas Dari Supaya-supaya Yang Ada Gimana Pak Ya Saya Kira Itu Sesuatu Yang Kita Perhatikan Tetap Kita Punya Kita Punya Program Kita Punya Keyakinan Kita Turun Kerakyat Kita Harus Membangkitkan Pengertian Dan Semangat Jadi Survei-survei Itu Sebagai Guide Sebagai Parameter Membantu Tapi Tidak Semata-mata Hanya Itu Pak Untuk Kartel Lain Yang Akan Bergerak Pak 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 Kemarin Pak 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 Kemarin Pak Disimbolkan Seraya Kayak Mendukung Bapak Itu Gimana Tanggapannya Pak Ya Saya Kan Diundang Acara Apa Ya Acara Kebudayaan Acara Adjat Ya Saya Saya Hormati Orang Undang Kan Begitu Kalau Bisa Tapi Dia Dipanggil DDP Pak Saya Itu Itu Urusan Bukan Urusan Saya Ya Oke Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!